Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sehat, salam sehat untuk kita semua Rekan-rekan yang ada di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Pajajaran Dengan teman-teman dari Diploma 4 Akutansi Perpajakan Dan tentunya rekan-rekan atau sobat PKM, institut yang ada di channel Youtube Jadi hari ini kita berjumpa dari Sabang sampai Merauke, seluruh Indonesia Bisa menonton acara kita siang hari ini Seri kita adalah terkait dengan pengantar perpajakan Jadi kita akan mendiskusikan sebetulnya terkait dengan kewajiban PPH pemotongan pemungutan Karena kita diskusinya adalah terkait dengan pengantar perpajakan Nah seperti biasa, saya memberikan prolog lebih dulu sebagai host atau mentor pada siang hari ini Jadi rekan-rekan dari D4 Akutansi Perpajakan akan membahas Sepertinya hanya mencakup PPH pasal 23, berarti di pemotongan Dan saya nanti akan melengkapi terkait dengan PPH pemungutan dan PPH pemotongan jenis pajak yang lain Kenapa? Karena PPH pemotongan pemungutan itu cukup banyak Tidak hanya pasal 23, tetapi bisa pasal 21 sebetulnya Tetapi di dalam RPS di 4 perpajakan Di mata kuliah pengantar perpajakan PPH pemotongan dan PPH pasal 21 terpisah Kita akan diskusikan terkait dengan PPH pasal 21 dengan episode berikutnya Jadi hari ini kita akan menjelaskan, memaparkan terkait dengan salah satu withholding system Yang berlaku di Indonesia, yaitu pemotongan pemungutan Dan apa bedanya antara pemotongan pemungutan Nanti kita akan coba lebih dalam, diulas lebih dalam Baik itu dari sisi PPH pasal 23, pasal 22, pasal 15, pasal 4 ayat 2 Hal-hal tersebut harus kita pahami bersama Karena withholding system ternyata bisa memberikan dampak kepada SPT tahunan Kita tahu yang namanya pemotongan pemungutan itu adalah pajak tahun berjalan Bukan pajak di akhir tahun Jadi dilakukan penyetoran kemudian pelaporannya di tahun berjalan Jadi jenis pajak itu ada dua secara umum Yaitu pajak tahunan dan pajak yang kita sebutnya masa atau bulanan Nah yang kita diskusikan di sini adalah yang masa Yang tadi bisa berdampak kepada PPH tahunan Yang pertama dampaknya bisa dikenakan atau dianggap pemotongan itu sebagai PPH final Kalau dianggap ini sebagai PPH final, pemotongan pemungutan pajak Maka di akhir tahun pemotongan pemungutan pajak itu akan dianggap sebagai pelunasan pajak Sedangkan apabila pemotongan pemungutan itu sifatnya bukan pelunasan Tetapi sebagai pajak dibayar di muka Maka di akhir tahun akan bisa diklaim menjadi kredit pajak atau pengurang pajak di akhir tahun Itu rekan-rekan dari di rong zoom meeting maupun di channel youtube TKM Institute Dan sesi kedua kita buka nanti teman-teman dari tim Mbak Brigita, Mbak Yuselin dan teman-teman Nanti akan menyampaikan terkait dengan PPH pasal 23 Dan nanti segmen ketiga saya sebagai dosen hari ini akan menyampaikan ulasan lebih lanjut Yang disampaikan oleh teman-teman menambahkan dan tentunya memperluas lawasan dari rekan-rekan Itu segmen ketiga Segmen keempat kita buka forum tanya-jawab Baik yang ada tentunya di ruang zoom maupun di channel youtube TKM Institute Bagi penanya yang di ruang zoom tidak diberikan apresiasi dalam bentuk uang atau e-money Tetapi bagi rekan-rekan yang ada di channel youtube Apabila pertanyaan itu menurut kita bagus kita akan berikan tanda kasih dalam bentuk e-money Nanti silahkan DM ke PKM Institute Buat rekan-rekan yang di D4 akutasi perpajakan tidak bisa hadir atau tidak on-camp Jadi kesepakatan kuliah secara online adalah harus on-camp Kalau tidak on-camp maka mohon izin saya geser ke channel youtube Dan tentunya tidak akan mendapatkan e-money apabila mengajukan pertanyaan Jadi silahkan yang tidak on-camp langsung saja pindahkan diri teman-teman ke channel youtube Kalau tidak mohon izin saya akan memindahkan teman-teman ke channel youtube Yang mungkin saya akan mulai dari setelah teman-teman mau paparan Dan sesi terakhir kita akan ada games Gamesnya adalah kahut yang sudah disiapkan oleh tim Akan mencakup materi yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman nantinya Sebagai bentuk konfirmasi apakah rekan-rekan yang menyimak itu memahami Dan mengerti apa yang disampaikan oleh tim penyaji Itu saja moga-moga rekan acara untuk perkuliahan hari ini bisa dinikmati Seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke Dan mohon izin rekan-rekan untuk lebih menyesuaikan diri Karena acara hari ini tidak seperti biasa kita di kelas Atau mungkin kita hanya di ruang zoom saja Tetapi ini ditonton dan rekordnya pun juga bisa disimak Saat kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun Saya persilakan dari tim penyaji Siapa yang saya berikan co-host untuk hari ini Baik Pak, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Untuk kelompok satu mempresentasikan hasilnya Baik, sudah bisa kami mulai Pak? Silakan, sudah saya jadikan co-host untuk menyampaikan bahan tayangnya Baik, bentar ya Pak, biar kami saya screen dulu Dan buat rekan-rekan tidak on-camp Mohon izin saya memulai untuk memindahkan teman-teman yang tidak on-camp ya Pak, mohon maaf Tapi hostnya boleh di taruh ke kelompok satunya enggak Pak? Kelompok satu, oke Sudah, saya berikan Terima kasih Pak Mbak Retisa, mohon izin saya geser ya Oke, baik Selamat pagi Teman-teman dan Bapak Pak Agus Kami dari kelompok satu Akan mempresentasikan dan memaparkan Hasil diskusi yang telah kami bahas Untuk diberikan kepada rekan-rekan sekalian Sebelumnya di kelompok satu kami terdiri dari Saya sendiri, saya sendiri Brigita Tarikan, Milda Salma, Aulia Bahruddin, Risti Ramadhani, dan Yoselin Mehta Ignasya Mungkin sudah bisa kita mulai Kami mengambil tema atau judul presentasi kami yaitu Kredit pajak menghitung PPH 23 Jadi, definisi dari Kredit pajak sendiri merupakan Pajak yang dikenakan terhadap PPH dalam negeri dan DUT Atas penghasilan dari Ada empat yaitu penanaman modal Penyewaan aset fisik dan finansial Keterlibatan dalam pekerjaan atau kegiatan Dan pembelian jasa tertentu Terus ada pemotongan PPH pasal 23 Siapa aja sih yang memotong PPH itu Ada badan pemerintah Penyelenggaraan kegiatan Perwakilan perusahaan luar negeri Subjek pajak badan dalam negeri DUT dan wajib pajak orang pribadi dan tertentu Yang ditunjuk oleh DJP Nah, konsep dasar penghasilan yang dipotong PPH pasal 23 Jadi, ada passive income itu dipotong dari Dua, yaitu orang pribadi dalam negeri Dan badan dalam negeri atau DUT Sedangkan active income itu dipotong dari Badan dalam negeri atau DUT saja Tarifnya berapa sih? Jadi, dividen, bunga royalti, hadiah, penghargaan, bonus Dan sejenisnya itu dipotong 15% Kalau sewa dan jasa lainnya itu dipotong 2% Oke, mungkin sejauh ini Apa teman-teman bisa mengerti Sebelum kita lanjutkan ke selanjutnya Oke, apa jika tidak ada pertanyaan sejauh ini Maka kami akan melanjutkan ke selanjutnya Baik, selanjutnya Saya akan melanjutkan Yang melanjutkan objek pajak Nah, selanjutnya Objek pajak kan tadi Sebelumnya sudah disemputin Ada dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sebuah Nah, yang pertama kita bahas dari dividen dulu Nah, dividen ini apa aja Dividen yang termasuk dalam objek pajak itu Dibahas pertama di objek PPH pasal 23 Dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun Termasuk dividen dari perusahaan asuransi Kepada pemegang polisi Polis dan pembagian sisa hasil utara kooperasi Lalu juga dividennya Ada dibahas di pajak PPH pasal Pasal 17 ayat 2C Yang bersifat final Ini dividen yang diterima orang pribadi Nah, lalu ada dividen yang bukan objek pajak Nah, apa aja Dividen atau bagian laba yang diterima Atau diperoleh PT Kooperasi atau sejenisnya BUMN, BUMD Yang merupakan wajib pajak dalam lebih Dari penyertaan modal pada badan usaha Yang diberikan dan berkebutuhan di Indonesia Nah, dengan syarat Dividen tersebut itu berasal Dari cadangan laba yang ditahan Dalam hal penerima dividen adalah PT Jadi yang menerima dividen itu adalah PT BUMN dan BUMD Kepembelikan saham Pada badan yang memberikan dividen Paling rendah 25% dari jumlah modal Selanjutnya ada bunga Nah, bunga apa aja yang terkena KTH Pasal 23 itu dibahas di objek pajak KTH Pasal 23 Bunga termasuk premium Diskonto dan imbalan Sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang Lalu ada bunga final Itu dibahas di objek KTH Pasal 4 ayat 2 Bunga deposito tabungan Dan diskonto SBI Yaitu bunga obligasi Bunga simpanan yang dibayarkan operasi kepada anggota Lalu ada nih bunga yang nggak dipotong Nah, apa aja bunga yang tidak dipotong itu Bunga yang berasal dari penghasilan dibayar Atau kerutang kepada bank Lalu ada penghasilan dibayar Atau kerutang kepada badan usaha Atas biasa keuangan Yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman Dan atau pembiayakan Yang diatur dengan peraturan kemerdian keuangan Nah, lalu juga ada yang dikenakan PTH Pasal 23 itu royalti Nah, royalti ini simpanan adalah Ketika misalkan nih teman-teman punya karya Nah, karya itu dalam bentuk buku Atau misalkan film Nah, film ini Misalkan teman-teman buatnya itu di tahun 2017 Dan ditayangkan di bioskop Nah, biasanya kan di tahun-tahun berikutnya Kayak tahun 2020, tahun 2021 Itu biasanya ditayangin lagi nih di TV Nah, si TV ini harus membayar royalti Ke si pembuat film itu Sama juga kayak lagu Teman-teman buat lagu Terus lagu-lagu ini dimiamiin Sama asas lain di konser-konser mereka Nah, mereka itu harus membayar royalti Ke si pencipta lagu itu Dan ini karya-karya mereka Akan tetap terus terkena royalti Selama karya-karya itu diputar Ya, macam-macamnya ada Bisa teman-teman lihat Kayak hak cipta kesusastraan Kesenian Ya, kayak gitulah Terus ada penggunaan atau hak penggunaan film Gambar hidup Motion picture film Atau film-film video Dan sebagainya Oke, berikutnya ada hadiah Hadiah itu ada objeknya yang dibahas di PPH Pasal 21 Yaitu hadiah dan penghargaan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri Lalu ada objek pajak PPH Pasal 23 Yaitu hadiah dan penghargaan yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri Lalu ada objek PPH Pasal 4 ayat 2 Yang contohnya adalah hadiah undian Lalu ada bukan objek pajak Yaitu hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa Sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi Lalu ada sewa Ada objek PPH Pasal 23 Yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta Di objek pajak PPH Pasal 4 ayat 2 ada sewa tanah dan atau bangunan Lalu ada sewa yang tidak dipotong pajak Yaitu sewa yang dibayarkan atau terhutang Sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi Lalu ada jasa Objek PPH Pasal 21 itu jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri Lalu ada objek PPH Pasal 23 Yaitu yang dilakukan oleh badan dalam negeri atau BUT Contohnya seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultan Dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPH Pasal 21 Jenis jasa terdapat dalam PMK No.141-PMK-03-2015 Lalu ada objek PPH Pasal 26 yang dilakukan subjek pajak ke luar negeri Dan ada objek PPH final yaitu yang jasa kontripsi Jadi apa aja sih yang tidak dikenakan pemotongan PPH Pasal 23 Yang pertama itu ada penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada bank Yang kedua sewa yang dibayarkan atau terhutang Sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi Yang ketiga ada dividen atau bagian laba Yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas Sebagai wajib pajak dalam negeri Kooperasi BUMN atau BUMD Dari penyertaan modal pada bandan usaha Yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia Dengan syarat yang sudah dibacakan oleh rekan saya tadi Yang keempat bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota Dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham Persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi Termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif Yang kelima sisa hasil usaha atau SHU Kooperasi yang dibayarkan kepada anggotanya Yang terakhir penghasilan yang dibayar atau terhutang kepada badan usaha Atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman Dan atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan Saat terhutang PPK Pasal 23 Kapan sih? Jadi PPK Pasal 23 itu terhutang saat dibayarkannya penghasilan Disediakan untuk dibayarkannya penghasilan Atau jatuh temponya pembayaran penghasilan Yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu Batas waktu pembayaran atau penyetelan pajak Adalah tanggal 10 bulan berikutnya Batas waktu pelaporan SPT masa adalah tanggal 20 bulan berikutnya Jadi jumlah bruto itu ada dua Yang pertama itu untuk jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan Dengan nama dan dalam bentuk apapun Yang kedua untuk selain jasa catering adalah seluruh jumlah penghasilan Dengan nama dan dalam bentuk apapun Tidak termasuk yang pertama pembayaran gaji Upah, panorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan Sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja Kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan Yang kedua pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material Yang ketiga pembayaran kepada pihak ketiga untuk selanjutnya Dibayarkan melalui penyedia jasa Pembayaran penggantian biaya atau reimbursement Yaitu penggantian pembayaran atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa Kepada pihak ketiga Dalam hal tidak dapat terbukti di atas Jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPH pasal 23 Adalah sebesar keseluruhan pembayaran kepada penyedia jasa Tidak termasuk PPN Oke teman-teman mungkin kami akan selanjutnya akan menyampaikan contoh soal Agar kita lebih bisa memahami implementasi pemotongan PPH 23 ini Nah ini adalah latihan soal yang kami buat Nah bisa kita lihat Sebenarnya latihan soal ini juga sudah tergabung ke dalam PPH 21 juga ya teman-teman Oke bisa kita lihat disini penghasilan suami Dia bekerja sebagai dokter di dua rumah sakit Yaitu rumah sakit Risti dan rumah sakit Milda Dimana di rumah sakit Risti penghasilnya sebanyak 965 juta Dan di rumah sakit Milda sebanyak 500 juta Nah istrinya juga bekerja di PT Tarigan Dengan penghasilan sebanyak 1.320.800.000 rupiah Nah selain di gaji utama dia Dia punya penghasilan lain seperti Yang pertama dia mendapat warisan sebanyak 4 miliar Adiah super deal sebanyak 150 juta Ada bunga deposito BNI sebanyak 50 juta Hadiah lomba olimpiade nasional 15 juta Seomobil 30 juta Royalty dan hak menggunakan film gambar sebanyak 125 juta Nah penghasilan brutonya Atau penghasilan kotornya Kita jumlahkan dimana itu merupakan jumlah dari semua penghasilan yang dia dapat dalam setahun Yaitu dari penghasilan rumah sakit Yaitu 165 juta ditambah 500 juta Ditambah 150 juta dari hadiah super deal 15 juta dari hadiah lomba olimpiade nasional 30 juta dari uang sewa mobil 125 juta dari royalti Nah kenapa warisan dan bunga deposito BNI ini Nggak dimasukkan ke dalam penghasilan brutto Karena warisan dan bunga deposito ini Termasuk dalam objek pajak PPH 21 Nah totalnya penghasilan brutto dia selama setahun adalah Penghasilan brutto dia selama setahun adalah 1.785.000.000 rupiah Nah penghasilan tidak pernah pajaknya Dimana dia merupakan seorang kepala keluarga yang sudah menikah Dan mempunyai 3 anak Jadi 3 anak dikali 4.500.000 Ditambah 4.500.000 objek pajak perkawinan Itu totalnya menjadi 18 juta Dan ditambah 54 juta yaitu wajib pajak pribadinya dia Jadi totalnya ada 72 juta Nah jadi PPH 23 ini berguna di penghasilan kena pajak ini teman-teman Bisa kita lihat yang pertama di PKP hadiah super deal Hadiah tadi kan seperti yang sudah dijelaskan rekan-rekan saya sebelumnya Hadiah itu terkena pemotongan pajak sebanyak 15% Jadi hadiah super deal itu totalnya setelah dipotong 15% itu menjadi 22.500.000 rupiah Dan yang kedua hadiah lomba juga dipotong 15% itu menjadi 2.250.000 rupiah Seomobil itu tadi dipotong 2% menjadi 600.000 rupiah Dan royalti dipotong 15% menjadi 18.750.000 rupiah Jadi total penghasilan kena pajaknya yaitu 44.100.000 rupiah Nah tadi kita masuk ke penghasilan kena pajaknya Dimana penghasilan brutonya tadi 1.785.000.000 rupiah Dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak yaitu 72 juta rupiah Totalnya menjadi 1.700.000.000 rupiah Nah 1.713.000.000 ini akan dikenakan lapisan pajak Dimana 5% dikali 60 juta batasnya yaitu 3 juta 15% x 190.000.000 rupiah sama dengan 28.500.000 rupiah 25% dikali 250 juta rupiah menjadi 62.500.000 rupiah Dan 30% dikali 1.213.000.000 rupiah menjadi 363.900.000 rupiah Nah jadi total pajak yang dia bayar dalam setahun itu menjadi 457.900.000 rupiah Nah pajak terutangnya dia akan dikurangkan dengan PPH 23-nya tadi Yaitu sebanyak 44.100.000 rupiah Nah maka hasilnya ini adalah pajak yang dia bayar selama setahun Yaitu 413.800.000 rupiah Ini nanti akan masuk ke dalam PPH pasal 29 Sekian presentasi dari kelompok 1 Mungkin teman-teman ada saran atau pertanyaan yang akan bisa diberikan kepada kami Yang akan bisa kami usahakan menjawab Sekian hasil presentasi kami Terima kasih teman-teman Apakah ada yang ingin bertanya? Ya makasih kelompok 1 Ditahan dulu ya Di hold dulu pertanyaannya Karena apa yang disampaikan teman-teman itu masih bagian kecil dari PPH potput Belum masuk di dalam ranah PPH pemutang-pemungutan Padahal mungkin RPS kita yang pertemuan ke-9 Jadi setelah pertemuan UTS sebetulnya ya Kita baru mendiskusikan PPH ini sebetulnya Harusnya hari ini kita belajar PPH badan sesuai dengan RPS Karena kemarin saya sudah PPH orang pribadi Selanjutnya adalah PPH badan Baik saya menyempurnakan meskipun ini adalah materi setelah UTS Tapi mau tidak mau karena sudah di buatkan bahan presentasinya Kemudian promosi ya ke media-media sosial yang saya miliki Jadi kita lanjutkan saja Baik teman-teman ya PPH potput Pot itu adalah pemutangan pot itulah pemutang Tadi pasal 2326 itu hanya sebagian kecil Karena masih ada PPH pasal 22 Ada pasal 4 ayat 2 Ada PPH pasal 15 Nah kalau teman-teman perhatikan Karena ini adalah fundamental dari pacak penghasilan Teman-teman harus paham betul Sebelum nanti pembelajaran berikutnya Teman-teman akan memperdalam ya Apakah itu PPH 21 sendiri PPH 23 juga sendiri Itu di pertemuan pengantar perpacakan Itu tugasnya teman-teman adalah memahami secara global Tidak disarankan untuk memperdalam di mata kuliah pengantar perpacakan ini Jadi saya ingin memberikan mind map ya kepada teman-teman Yang pertama adalah mind mapnya itu Kewajiban wajib pajak di Indonesia Terkait dengan pacak penghasilan itu setahun sekali Jadi tidak ada yang namanya bayar pajak itu tiap bulan Seperti itu konsepnya Nah tetapi karena Indonesia ini negara berkembang Cukup sulit kalau kemudian pemerintah hanya mendapatkan Pendapatan pajak itu setahun sekali Jadi kemudian perlu dilakukan yang namanya modifikasi Harusnya pajak itu dilaksanakan di akhir tahun Kemudian muncullah modifikasi pajak itu muncul juga di tahun berjalan Itu konsepnya ya Karena kalau teman-teman tidak memahami konsep Sayang usia teman-teman dihabiskan waktunya di D4 Tetapi konsep teman-teman tidak dapat Pada ini yang nanti akan menjadi pegangan teman-teman pada saat sudah lulus Artinya adalah setelah lulus dengan berbekal ijasa Tapi saya pikir tidak hanya ijasa Tapi keilmuan yang teman-teman miliki Karena ijasa itu hanya sebatas tanda Tanda bahasanya teman-teman sudah selesai Sudah selesai atau menuntaskan dari seluruh mata kuliah Yang ditawarkan di kampus Tapi substansinya adalah teman-teman memahami itu Apa saja yang teman-teman sudah melalui selama 4 tahun Nah saya lanjut Jadi konsepnya itu pajak penghasilan setahun sekali Kemudian dimodifikasi di tahun berjalan Sebetulnya di akhir tahun itu Tugas teman-teman adalah menghitung PPH terhutang selama 1 tahun Jadi di akhir tahun itu muncullah self-assessment-nya Setiap pajak-pajak akan menghitung sendiri Nah melalui apa? Melalui sebuah media yang disebut dengan surat pemberitahuan atau SPT Yang kemarin sudah saya sampaikan juga Namanya apa? Ya SPT Tahunan Karena ini adalah pajak tahunan Nah untuk orang pribadi dan badan Prinsipnya sama Menghitung PPH di akhir tahun Dengan cara nanti menyandingkan Dengan PPH yang sudah dipotong dipungut Atau kita store sendiri Barulah nanti ketemu yang namanya PPH kurang bayar lebih atau nihil Cuma bedanya nanti hanya di masanya saja Yang SPT badan Masanya April paling lambat SPT orang pribadi paling lambatnya bulan Maret Nah yang kita diskusikan untuk mata kuliah pengantar perpajakan PPH pemotongan pemungutan Itu ada di sebelah kiri Ada di sebelah sini Yaitu ada dua kemungkinan Yang pertama teman-teman sebagai pihak yang menerima penghasilan Berarti teman-teman kalau menerima penghasilan berarti nanti kemungkinannya itu dipotong Dipotong Nah buat teman-teman yang memperoleh penghasilan Nanti ada dua kemungkinan kewajiban pajaknya Bisa ada yang store sendiri Tapi ada juga yang di Di ya Dipotong Kalau di berarti ini kita sifatnya pasif Waktu kita belajar-baca Indonesia Teman-teman sudah melalui itu Nah karena kita pasif Berarti silakan saja nak Kewajiban perpajakannya akan dilaksanakan oleh pihak ketiga Atau pihak lain Apa saja itu Dua satu Berarti teman-teman posisinya sebagai karyawan Pasal dua dua Kalau kita jual barang Pasal dua tiga Tadi teman-teman sudah jelaskan Jasa Bunga Royalty Ada juga yang kemungkinan pasal dua empat Karena kita memperoleh penghasilan dari sumbernya luar negeri Kemudian hati-hati disini ada yang unik Yaitu pasal empat ayat dua Yang dikenal dengan PPA final Nah selain itu Ada juga PPA pasal lima belas betulnya Saya kasih garis miring Pasal lima belas Seperti itu teman-teman Dan ini semua Penghasilan yang sudah dipotong pajak Akan menjadi keregit pajak di akhir tahun Atau menjadi pengurang pajak di akhir tahun Kalau di akutansi Teman-teman belajar akutansi keuangan Itu disebut sebagai PPH dibayar di muka Nah kecuali satu hal ini Kecuali PPH-nya pasal empat ayat dua Final atau pasal lima belas final Kenapa? Karena tadi saya sudah sampaikan di awal PPH pemotongan-pemotongan itu ada yang dianggap Sebagai pelunasan Jadi di akhir tahun tidak lagi kita perhitungkan Jadi ini kesimpulannya Semua menjadi keregit pajak Kecuali yang final tadi Berarti kalau begitu Penghasilan yang kita terima pun Pak Agus Apakah akan dilaporkan sebagai PPH terutang? Jawabannya tidak Kalau sudah final Berarti penghasilannya Bebannya Pajak yang sudah dibayar Itu dianggap sudah rampung atau selesai Gitu ya Nah sekarang kita lihat Ada posisi yang di tengah Belum muncul nih Nah posisi yang di tengah berarti lawannya Karena tadi di berarti lawannya me Memotong, memungut Jadi inilah yang kalau kita dulu belajar bahasa Indonesia Mau itu artinya aktif Berarti dia yang aktif memotong, memungut Kalau teman-teman tengok itu di laporan keuangan berarti Yang mencatat sebagai beban Yang keluar uang Jadi yang punya kewajiban untuk menyetorkan pajak itu bukan yang terima duit Tapi yang membayar Gitu ya Berarti pasal 21 Kalau disini tadi karyawan posisinya Kalau disini posisinya sebagai pemberi kerja Gitu aja kan Kalau pasal 22 disini posisinya sebagai penjual barang Disini sebagai pembeli Kemudian disini Pengguna jasa Pengguna Disini adalah yang menyediakan jasa Semacam itu teman-teman Nah tugasnya nanti di akhir tahun itu Hanya menghitung Menyetorkan dan melapor di SPT masa Jadi yang di tengah ini Teman-teman gak ada kaitannya dengan SPT tahunan Tidak ada kaitannya Dia tugasnya hanya menyetorkan, melapor dan Tentunya Tadi menghitung, jangan lupa Gitu ya Dan nanti si penerima Si penerima penghasilan Dapatnya apa Pak Agus Akan mendapatkan yang namanya Bukti Ya dong Kalau uangnya sudah berkurang Karena dipotong, dipungut oleh si pembayar Ya harus ada buktinya dong Mana buktinya Kenapa? Karena akan menjadi kredit pajak di akhir tahun Kalau itu bisa akan menjadi kredit pajak Kalau tidak menjadi kredit pajak ya sudah Dianggap pelunasan Nah bukti ini namanya Bukti potong Atau bukti pungut Macem-macem Sesuai jenisnya Kalau pasal 21 ya diberikan bukti potong pasal 21 23 ya bukti potong pasal 23 Itu ya teman-teman Jadi bukti potong ini Bisa dikatakan sekarang ini menjadi surat berharga Kenapa Pak Agus menyebutkan surat berharga? Iya Karena kalau ini tidak ada buktinya Berarti duitnya hilang Pada bukti potong, bukti pungut ini pengganti uang kan? Sebagai apa? Kredit pajak di akhir tahun Begitu Nah konsep ini teman-teman harus pahami betul Karena pada saat teman-teman membaca di Buku, ajar dan sebagainya Tidak pernah ada Jadi gambar ini untuk memudahkan Reming Teman-teman memahami Oh ini tuh skema pajak penghasilan di Indonesia Kalau dibuatkan gambar Dan korelasinya atau hubungannya seperti apa itu ada di air monitor Ya teman-teman Ini baru pengantar Yang saya sampaikan Sekarang kita masuk ke dalam Jenis pajaknya satu persatu Seperti apa sih Bedanya PPA 22 dengan 23 23 dengan 4 ayat 2 4 ayat 2 dengan pasal 15 Karena dia ada 4 Lanjutannya adalah Skema lagi Jadi belajar pajak itu harus teman-teman punya Punya mapping Teman-teman yang tidak punya mapping Saya jamin Pada saat nanti teman-teman masuk Dunia kerja pasti pusing Jadi teman-teman harus punya framing Punya Apa namanya Main mapnya harus betul Baik Saya taruh di tengah Jenis-jenis PPH-nya Pemotongan pemungutan Ada pasal 2-3 tadi Ada pasal 15 Ada 4 ayat 2 Ada pasal 2-1 Ada 4 Nah sekarang kita taruh Kita taruh beberapa pengeluaran Karena kan posisi yang punya kewajiban Atau yang bertugas melaksanakan kewajiban pajaknya Adalah pihak yang mengeluarkan uang Sekarang kita lihat Ada perusahaan yang keluar Atau pencatatan Dia mencatat beban Sebagai beban ini pembelian Atau barang Beli barang Pada saat beli barang Ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman Itu ada dua potensi jenis pajaknya Yang pertama adalah PPH pasal 2-2 Bentuknya barang teman-teman Yang kedua adalah bisa jadi PPH pasal 4 ayat 2 Nah yang membedakan adalah Kalau barangnya itu Tanah bangunan Maka itu kategorinya pasal 4 ayat 2 Final Selain tanah bangunan Itu kategorinya pasal 2-2 Ini tolong perhatikan teman-teman Karena kita harus belajar dari sisi mapping dulu Jadi konsep yang pertama Pasal 2-2 itu Kemungkinan besar adalah barang Dan nanti ada transaksi tertentu lainnya Tapi yang penting adalah dia barang dulu Yang kedua teman-teman yang harus dipahami Ternyata enggak semua itu dikenakan PPH pasal 2-2 Ada juga yang pasal 2-3 Apa itu? Sewa Sewa di sini Hati-hati teman-teman Beda tipis dengan jasa Saya bandingkan dulu ini sama ini ya Ini hati-hati teman-teman Pada saat teman-teman Perlu mobil perusahaannya nanti Terus rental mobil Nah rental mobil itu bisa dua kemungkinan Kalau enggak kelompoknya membayar sewa Bisa juga membayar jasa secara pajak Pada secara accounting teman-teman cuma mencatat adanya biaya rental mobil Nah di pajak itu bisa dua kemungkinan Kalau yang dirental itu hanya mobilnya saja Berarti masuk ke selain tanah pembunan Dikenakannya pemotongannya pasal 2-3 Seperti itu Tapi kalau teman-teman ternyata rental mobilnya plus sopir plus bensin Maka itu kategorinya teman-teman sedang membayar jasa angkutan darat Masuknya ke sini Nanti Apa bedanya? Kita cek lebih lanjut Bedanya adalah Kalau teman-teman bicara pasal Saya lengkapi dulu ya Karena belum semuanya muncul Kalau teman-teman itu jasa Ternyata secara aspek pajak Dibedakan siapa penerima penghasilannya Kalau yang kontraktor sama Tapi kalau yang selain konstruksi itu dibedakan Sedangkan kalau tadi teman-teman bayar sewa Itu tidak dibedakan mana badan mana orang pribadi Semacam itu teman-teman Jadi saya ingin menyampaikan Nanti kita berjalan lebih lanjut Sewa sama jasa itu berbeda Sekarang teman-teman di kantor perlu spanduk Apakah teman-teman pada saat mengeluarkan Pembayaran spanduk itu kategori jasa atau beli barang Kenapa? Karena kalau jasa itu pasal 23 Kalau barang pasal 22 Nah ini yang harus teman-teman pahami ya Terkait dengan konsep dari PPH pemotan-pemotan Oh ternyata masing-masing punya Ini disebut dengan scheduler tech system Scheduler itu di-coupling-coupling jenis pajaknya Ada yang pasal 22 apa Pasal 23 apa 4A2 apa Terus scheduler namanya Nah ini yang nanti teman-teman harus perhatikan Jangan sampai kemudian pada saat teman-teman belajar Nanti PPH pasal 2223 lebih dalam Itu masih bingung Mana yang pasal 23 Mana pasal 22 Bedanya tipis Yang di atas itu pas active income Saya sebenarnya active income Kemudian yang di bawah ini pasive income Tolong dicatat teman-teman Logikanya harusnya passive income Pemotongan pajaknya lebih besar Karena pasif Sedangkan active income Biasanya pemotongan pajaknya lebih kecil Itu secara teman-teman Konsep dasarnya Kenapa Pak Agus Active income itu lebih kecil Ya kan dia perlu pengeluaran Perlu biaya Yang cukup besar Jadi makanya pemotongan pajaknya Jangan besar-besar Sedangkan yang passive income Penghasilannya itu Sifatnya yang Tidak perlu pengeluaran yang cukup besar Karena dikelola oleh pihak tiga Dan si penerima penghasilan Hanya investasi Itu ya konsep dasarnya teman-teman Dan jangan lupa teman-teman Untuk pasal 23 Itu terbatas Tidak semua jasa dipotong pasal 23 Sedangkan kalau pasal 21 Seluruh jasa dipotong pasal 21 Jadi kesimpulan di gambar ini Satu Teman-teman harus bedakan jenis pengeluaran Mana barang, mana jasa, mana sewa Yang kedua Teman-teman tolong bedakan siapa penerima penghasilannya Tidak semuanya itu Orang pribadi dan badan dibisamakan Tapi kata kunci yang terbaik adalah Teman-teman pelajari transaksi yang khusus dulu Contoh yang di sebelah kanan Yang khusus apa? Tanah bangunan Pelajari dulu tanah bangunan itu apa? Yang sewa juga sama Tanah bangunan khusus Kapal juga khusus Kapal di sini bisa kapal udara Bisa kapal laut Itu juga khusus Jasa, tolong perhatikan Jasa konstruksi itu khusus Ini yang harus perhatikan juga Lalu di lapangan ternyata berkembang Berkembang gimana Pak Agus? Tidak semuanya selalu dipotong pasal 23 Kalau itu pembayarannya jasa Bahkan ada yang dikecualikan Kenapa? Karena sekarang ada ketentuan Untuk rekan-rekan UMKM Itu dikecualikan dari Pemotongan pajak Entah itu pasal 23 Entah itu pasal 21 Yang bersangkutan akan dikenakan Namanya pasal 4 E2 Kalau punya yang namanya suket Surat keterangan Atau juga bisa Tidak dikenakan pemotongan pajak Sekalipun Karena punya SKB Surat keterangan bebas Itu ya teman-teman Yang diperhatikan Karena cukup kompleks Di pemotongan-pemotongan Nah berikutnya adalah Tempat terutang pajak Ini juga sama Jadi pada saat nanti teman-teman Belajar PPA pemotongan Pemotongan lebih detail Yang harus diperhatikan adalah Dimana tempat Kewajiban untuk Menyetor melapor Kalau perusahaan itu Punya kantor pusat Punya kantor cabang Apakah di kantor cabangnya Yang memotong pasal 23 Atau di kantor pusatnya Nah ini nanti akan diperdalam Pada saat teman-teman Belajar PPA pemotongan-pemotongan Lebih detail Saya hanya menyampaikan Oh ternyata ada isu Terkait dengan Dimana Pemotongan penyetoran itu Harus dilakukan Kalau punya ada pusat Ada kantor cabang Begitu ya Ini saya lewati Sekarang kita lihat PPA pusat 22 sekilas saja Bagus Apakah PPA pasal 22 Kalau Si pembeli barang Itu Membayar takian Berarti harus Harus memotong Mungut pasal 22 Jawabannya enggak Karena Pasal 22 Ini harus ada penunjukan Si pemungutnya Itu satu Jadi pasal 22 Itu tidak sembarangan Semua bisa mungut Jadi tugas teman-teman itu Kalau mempelajari pasal 22 Tambah Tambah banyak Kenapa Selain melihat Siapa Atau subjeknya Teman-teman juga harus melihat Objeknya Jadi ini harus Berpasangan Berpasangan Enggak bisa kalau enggak berpasangan Jadi ini harus berpasangan Kemudian yang kedua Kenapa namanya Dipungut Pak Agus Bukan pemotong Karena konsep dari pasal 22 Sebenarnya teman-teman Itu Tidak harus serta-merta Diambilkan uangnya Dari si penerima penghasilan Kalau pemotongan Teman-teman saya kasih 10 juta Saya potong 1 juta Berarti uangnya 10 juta berkurang Dari 10 menjadi 9 juta Itu namanya pemotongan Tapi kalau pemotongan Itu seharusnya dari 10 juta Teman-teman nambah lagi Nambah 1 juta malahan Itu namanya pemotongan Jadi pemotongan itu sebetulnya Konteksnya adalah menambah Dari Dasar pengenaan pajaknya Bukan malah mengurangi Kemudian pasal 22 Juga punya Karakteristik yang unik Uniknya adalah Menggunakan identitas Dari si penerima penghasilan Ada yang seperti itu Biasanya bukti potong Teman-teman Itu identitas Penyetoran Itu menggunakan identitas Si pemotong Si penerima penghasilan Akan menerima bukti potong Kalau pasal 22 Ada beberapa yang unik Setorannya itu Menggunakan identitas Pihak yang dipungut Sekarang kita lihat sekilas Teman-teman Siapa saja sih Pak Agus yang ditunjuk Sebagai pemut pasal 22 Dan ini tidak menarik Buat teman-teman Karena teman-teman Mungkin Tidak terlalu Familiar Bahkan nanti teman-teman Pada saat praktik di lapangan Juga tidak terlalu familiar Yang paling familiar itu Pasal 23 Yang tadi sudah disebutkan Yang pertama Siapa tahu ada teman-teman Yang nanti bertugas Atau bekerja Sebagai ASN Teman-teman Dapat Lulus Menjadi ASN Nah disini Untuk Direkturat Jenderal Anggaran Bendara Pemerintah Pusat Itu kalau Belanja Belanja berarti beli barang Di atas 2 juta Itu harus memut Pasal 22 Satu setengah persen Berarti tidak semuanya Teman-teman Yang pertama adalah Dananya APBN-APBD Biar gampang APBN-APBD Yang kedua Dananya itu Berasal dari Pembelian barang Oleh BUMN Terus Badan usaha tertentu Yang dimiliki BUMN Duh Kalau BUMN Oke clear Badan usaha tertentu Siapa aja Pak Angkus Ya lihat lampirannya Di peraturan terkait Badan usaha tertentu Disini bisa Anak perusahaan Dari BUMN tadi Tolong diperhatikan Teman-teman Sudah dijelaskan BUMN Berarti BUMD bagaimana Pak Angkus BUMD Itu tidak perlu Kalau belanja barang Memut pasal 22 Tuh Teman-teman Jadi perhatikan Tidak semua Instansi Itu sebagai Pemut pasal 22 Lalu yang perlu Diberhatikan lagi Adalah Pembelian barang Atau bahan Keperluan Kegiatan usahanya Ya Dan nilainya Tuh Beda lagi Batasannya Trashholdnya Itu 10 juta Kenapa Dipisahkan Pak Angkus APBN APBD 2 juta BUMN BUMN 10 juta Ya logikanya BUMN itu Business oriented Secara tidak langsung Jadi kalau Diberikan Trashhold 2 juta Terlalu rendah Jadi Ditingkatkan menjadi 10 juta Agar supaya Tidak terlalu banyak Kegiatan administrasi Nantinya Itu Teman-teman Berarti Di sini Sebetulnya Kalau si Pembeli barang Transaksinya Adalah 20 juta Ini agak unik Bukan kemudian Pemungutannya itu Nambah 2 juta Bukan Tapi tetap Dari 20 juta ini Dipungut Dikurangi 1,5% Begitu Teman-teman Agak unik Yang kedua Teman-teman Pemungutan Pasal 22 Itu Bank Devisa Kemudian Direkturat Jenderal Bia dan Cukai Ini juga sama Jadi Jadi Bank Devisa Bia Cukai Ini diminta Mengawasi Perlintasan Barang Antar negara Artinya Export Import Barang Gitu ya Ada yang tarifnya Setengah persen Ada yang tarifnya Gingga Satu setengah persen Ada yang Sepuluh persen Unik ya Ada orang Import Berarti Orang Import Itu dapat Penghasilan Enggak Teman-teman Beli Barang-barang Dari luar negeri Itu kan teman-teman Menerima penghasilan Tapi malah Keluar uang Nah ternyata Di sini Itu tetap Punya kewajiban Dipungut Pasal 22 Atas barang impornya Jadi Saya ingin Menyampaikan Pasal 22 Itu tidak Harus Ada unsur Pendapatan Padahal pacar penghasilan Itu kan Berkait dengan pendapatan Ternyata tidak Selalu seperti itu Kenapa Tujuannya Karena Untuk Memonitor Si Importer Importer Itu barangnya Buat apa Apakah Yang bersangkutan Kalau import Biasanya Dianggap Orang Pacar-pacar Yang sudah Mampu Nah itu Ingin dimonitor Yang lain Cukup banyak Teman-teman Ada industri Kertas Semen Otomatif Baja Farmasi Kemudian Produsen Dan importer BBM Gas Pelumas Jadi perusahaan-perusahaan Yang bergerak Di SPBU Itu Masuk kategori Bagian ini Lalu Otomotif Dealer-dealer Kendaraan Baru Itu juga ada Potensi Dipungut Pasal 22 Teman-teman Perhatikan Pasangannya Ini produsen Dan importer Karena sekarang kan BBM Tidak hanya Dari Pertamina Banyak sekali Sekarang Shell Sudah masuk Petronas Sudah masuk Itu berarti Mereka importer Itu punya Kewajiban Memungut Pasal 22 Ke siapa Memungutnya Kalau itu Jual Hasil Produksinya Dan tentunya Ke SPBU Sedangkan Untuk Industri Kertas Semen Otomotif Itu Pemungutan Pajaknya Apabila Jual Hasil Produksi Kepada Distributor Jualnya Distributor Baru Diput Pasal 22 Di dalam Negeri Tapi Distributor Tarif Seperti Itu Dan Tolong Diberhatikan Hal-hal Yang Kecil Seperti Ini Industri Kalau Industri Berarti Dia yang Bikin Industri Yang eksportir Perhutanan Perkebunan Pertanian Perikanan Peternakan Kemudian Majib Pacak Badan Tertentu Kemudian ATPM Kendaraan Bermotor Kemudian Industri Badan Usaha Tertentu Ini Teman-teman Yang Perlu Diperhatikan Dan Kalau Tidak Ada NPWP Dikenakan 100% Lebih Tinggi Tapi Ini Sangat Jarang Karena Biasanya Di Sini Bisa Saja Terkait Dengan APBD Biasanya Tapi Kalau Rata-rata Yang Lain Pasti Pada Punya NPWP Sebetulnya Jangan Lupa Pasal 22 Sangat Rigid Pemungutnya Objek Termasuk Tarif Ini Saya lewati Ini Pengayaan Materi Saja Ini Jangan Sampai Lupa Teman-teman Ada Batasan UMKM Yang Tidak Dikenakan Pajak Pengotongan Pemungutan Jenis 22 23 21 Bahkan Bisa Saja Tidak Perlu Dikenakan Pengotongan Pajak Sama Sekali Yaitu UMKM Orang Pribadi Menghitung Pajaknya Dengan Tarif Pinal Setengah Persen Tarif Pajak Untuk UMKM Sebetulnya Peredaran Brutonya Sampai Dengan 500 Juta Setahun Ini Tidak Dikenakan Pajak Penghasilan Tidak Hanya Pemotongan Di Akhir Tahun Tidak Dikenakan Pajak Khusus Orang Pribadi Yang Memilih Menghitung Dengan Tarif Setengah Persen Dan Memiliki Peredaran Bruto Sampai Dengan 500 Juta Setahun Tidak Dikenakan PPH Baru Dikenakan PPH Kalau Yang Bersangkutan Melebih Batasan 500 Juta Baru Dikenakan Setengah Persen Ini Setengah Persen Ini Teman-teman Jadi Banyak Pengecualian Sebetulnya Pasal Dua-dua Juga Masing-masing Punya Pengecualian Tidak Saya Bahas Nanti Waktu Teman-teman Belajar Lebih Detil Hari Ini Kita Hanya Mengenal Saja Sekarang Terkait Dengan Jasa Jasa Tadi Di Layar Monitor Hati-hati Ada Konstruksi Ada 65 Jenis Jasa 62 Ditambah Ini Tiga Ini Ada Tiga Jadi Totalnya Adalah 65 Pasal Dua-tiga Itu Positive List Teman-teman Positive List Itu Artinya Jasa-jasanya Itu Diatur Khusus Mana Saja Yang Dikenakan Pemotongan Pasal Dua-tiga Tidak Semuanya Dipotong Pasal Dua-tiga Jadi Tugas Teman-teman Adalah Pasal Dua-tiga Perhatikan Daftarnya Ada 65 Di Di Luar Itu Tidak Dilakukan Pemotongan Pasal 23 Oleh Si Pemberi Uang Tolong Diperhatikan Teman-teman Kecuali Penerima Penghasilannya Adalah Orang Pribadi Jasa Itu Dipotong PPA Pasal 21 Dan Tidak Terbatas Apapun Namanya Jasa Kepada Orang Pribadi Dipotong Pasal 21 Karena Tidak Menganut Positif Oke Tadi 23 21 Dan Jasa Konstruksi Pasal 4 Ayat 2 Dan Ini Adalah Jenis-jenis Transaksi Lainnya Yang Dikenakan Pemotongan Pasal 4 Ayat 2 Final Jadi 4 Ayat 2 Tidak Ada Yang Tidak Final Semuanya Pasal 4 Ayat 2 Itu Final Kalau Pasal 23 Sebelumnya Ada Pasal 23 Final Ada Non Final 21 Ada Final Ada Non Final Sewa Tanah Bangunan Hati-hati Ini Final Hadiah Hati-hati Hadiah Penghargaan Itu Banyak Yang Dikenakan Final Hanya Undian Pengalihan Itu Juga Banyak Bisa Kita Jual Mobil Bisa Kita Jual Laptop Tapi Yang Dikenakan PPA Final Hanya Khususus Pengalihan Tanah Bangunan Tarifnya pun Teman-teman Tidak Akan Suka Karena Hampir Sama Dengan Pasal 22 Masing-masing Punya Tarif Khusus Karakteristik Dari Pasal 4 Ayat 2 Kalau Tidak Punya Penghasilan Si Tidak Punya NPWP Tidak Ber-NPWP Si Penerima Penghasilan Maka Tarifnya Tetap Normal Saya Ulang Pasal 4 Ayat 2 Kalau Si Penerima Penghasilan Tidak Punya NPWP Tarifnya Tetap Normal Kenapa Pak Agus Karena Pasal 4 Ayat 2 Tarifnya Sudah Besar Dan Sudah Keluar Dari Konteks PPH Umum Contoh Hadiah Undian 25% Pertanyaannya Kalau Ada Nenek Nenek Nyimpan Uang Di Bank Lalu Dia Dapat Hadiah Undian Kalau Sampai Nenek Nenek Itu Tidak Punya NPWP Berarti 100% Lebih tinggi Pak Agus Jadi 50% Pada Ketentuan Di pajak Tarif PPH Pinal Tidak Boleh Melebihi Tarif Umum Pada Tarif Umum Orang Pribadi Itu 35% Jadi Tidak Boleh Melebihi Tarif 35% Oleh Karena Itu PPH Final Tarif Tetap Normal Meskipun Tidak Punya NPWP Si Penelua Penghasilan Lalu Karakteristik Yang Berikutnya PPH Final Kalau Tidak Dipotong Atau Kurang Dipotong Itu Defaultnya Ketentuannya Setor Sendiri Sehat Kalau Pasal 23 Tidak Seperti Ini Pasal 21 Enggak Pasal 22 Juga Enggak Kalau Enggak Dipotong Enggak Dipungut Pasif Saja Tapi Khusus Pasal 4 2 Final Ini Kita Harus Aktif Kalau Enggak Aktif Pelunasannya Soalnya Berpindah Dari Yang Punya Kewajiban Memotong Pindah Kepada Pihak Yang Menerima Penghasilan Jasa Konstruksi Saya Lewati Teman-teman Bisa Belajar Pada Saat Lebih Teknis Pertanyaan Berikutnya Bagus Bagaimana Kalau Ternyata Terjadi Kesalahan Pemotongan Pemotongan Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Oleh Si Penerima Penghasilan Yang Pertama Kata Kuncinya Bisa Minta PPSTT Pengembalian Pajak Seharusnya Tidak Terhutang Saya Suka Meningkat Dengan PPSTT Pengembalian Pajak Seharusnya Tidak Terhutang Kalau Sampai Itu Terjadi Sangketa Dan Belum Lapor SPT Tahunan Kalau Sudah Terjadi Salah Pemotongan Kemudian Sudah Menjelang Akhir Tahun Bahkan Sudah Menjelang Pelaporan SPT Tahunan Maka Silahkan Diklaim Saja Sebagai Kredit Pajak Kalau Misalkan Itu Terjadi Kesalahan Pemotongan Pasal 23 Seharusnya Tidak Misalkan Begitu Atau Mungkin Dipotongnya Pasal 4 Ayat 2 Padahal Itu Kategorinya Bukan Pasal 4 Ayat 2 Silahkan Dilakukan Pengkreditan Pajak Ini Saya lewati Tadi Teman-teman Sudah Bicara Pasal 23 Kalau Pasal 22 Pemungutnya Banyak Jenisnya Per Transaksi Kalau Ini Tidak Per Transaksi Karena Transaksinya Sama Jasa Atau Pasif Income Jadi Yang Di Pasal 23 Yang Diatur Salah Satunya Adalah Pemotong Itu Harus Nomor Satu Wajib Pajak Badan Kedua Hati-hati Orang Pribadi Tenaga Ahli Dan Orang Pribadi Yang Melakukan Usaha Dengan Pembukuan Nomor Dua Dan Nomor Tiga Itu Tidak Otomatis Harus Ada Penunjukan Khusus Ada Surat Keputusan Sedangkan Nomor Satu Hukumnya Mandatory Tanpa Perlu Ada Penunjukan Hati-hati Teman-teman Di sini Kemudian Pasal 23 Pasal 22 Juga Jangan lupa Cek Saat Rutangnya Kapan Saat Rutangnya Pajak Pasal 23 Ini Rata-rata Saat Rutangnya Adalah Saat Dibayarkan Disediakan Untuk Dibayarkan Jatuh Tempo Pembayaran Jadi Tiga Hal Ini Yang Nanti Teman-teman Perhatikan Karena Saat Terutang Itu Sangat Rentan Dengan Kapan Teman-teman Harusnya Memut Atau Memotong Apakah Saat Bayar Atau Saat Jatuh Tempo Pembayaran Dan Sebagainya Itu Diatur Jadi Pelajari Wajib-pajaknya Siapa saja Yang punya Kewajiban Memotong Memungut Kemudian Objeknya Kemudian Saat Terutangnya Tadi Tempat Terutang Juga Penting Ini Adalah Saat Terutang Pasal 23 Saya Lewati Terlalu Detil Tadi Teman-teman Sudah Menjelaskan Yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pasal 23 Ada Ada yang perlu SKB Surat Keterangan Bebas Ada yang Otomatis Jadi Jangan sampai Teman-teman Nanti di lapangan Ini Tidak ada SKB Kok Pak Agus Jadi Saya potong Tidak Tidak Seperti itu Karena Kadang-kadang Tidak perlu Surat Keterangan Bebas Untuk Memperoleh Pembebasan Pemotongan PPH Ini adalah Pihak-pihak Yang Bisa Mengajukan Pembebasan Dipotong Pajak Yang Mengajukan Bukan pihak Yang memotong Tetapi Pihak Yang Dipotong Contohnya Apa Dia Rugi Usahanya Contohnya Apa Perusahaannya Itu Lebih Bayar Atau Perusahaannya Dikenakan PPH Final Ini Tolong Perhatikan Teman-teman PPH Pasal 23 Dimungkinkan Bersangkutan Untuk Memeroleh Pembebasan Saya lanjut Ini adalah Contoh Surat Keterangan Atau Suket Yang tadi Saya sudah Sebutkan Ada Suket Untuk UMKM Agar Supaya Pajaknya Setengah Persen Kalau Dipotong Tidak Menggunakan Tarif Umum Yang Tadi Saya Sudah Sampaikan Kecuali Untuk Yang Memang Transaksinya PPH Final Sewa tanah Bangunan Itu kan Final Baru Menggunakan Tarif Yang Finalnya Bukan PP 23 Di sini Ini Adalah Contoh Usaha-perusahaan Yang nanti Akan Dikenakan PPH UMKM Sekarang Ada Perubahan Di Peraturan Pemerintah Untuk PT Perorangan Itu Masuk Kesini Sekarang Empat Tahun PTP Perorangan Kemudian BUMDES Itu Juga Masuk Ke Empat Tahun Semuanya Dilepas Jadi UMKM Itu Dipajak Batasannya Omsetnya Tidak Lebih Dari 4,8 Miliar Setahun Disebut UMKM Lewat Dari Itu Berarti Kategorinya Usaha Menengah Besar Oke Yang saya Lewati Yang diperdalam Pada saat Teman-teman Belajar Lebih Detail Yang dikecualikan Saya lewati Saja Teman-teman Tadi Sekilas Sudah Disampaikan Dari Rekan-rekan Pasal 23 Cuman Ada Dua Tarif Kalau Enggak 2% 15 15 Untuk Pasif Income Yang 2% Ini Untuk Active Income Dan Hati-hati Teman-teman Semua Transaksi Kalau Teman-teman Menghitung Pajaknya Tolong Kalau Ada PPN-nya PPN-nya Dibuang Dulu Karena Semua Pemotongan Pemotongan Pajak Dihitung Dari Nilai Transaksi Sebelum Ada PPN-nya Dan Uniknya Pasal 23 Hati-hati 100% Lebih Tinggi Kalau Dihitung PPP Dan Uniknya Adalah Bisa Diberikan Dispensasi Pengenaan Pemotongan Pajak Tidak Harus Dari Total Tagihan Bisa Jadi Bisa Selain Catering Dan Jasaboga Itu PPH-nya Dihitung Dari Jasanya Saja Khusus Catering Khusus Jasaboga Dihitung Dari Material Dan Jasab Ini Hati-hati Pasal 23 Ini Saya Lewati Ini Adalah 65 Jenis Jasab Yang Tadi Saya Sampaikan Teman-teman Harus Pahami Karena Positive Please Apa Saja Pak Agus Ada Jasa Teknik Management Konsultan Kenapa Ini Saya Pisah Teman-teman Karena Ini Ada Anggota Permanen Dari Dulu Sampai Sekarang Selalu Ada Jasab Teknik Management Konsultan Yang Berubah-ubah Itu Jasa Lain Namanya Jasa Lain Ini Teman-teman Itu Ada 62 Yang tadi Saya Sudah Sebutkan Jasa Penilai Akwaris Akotansi Pengukluan Atestasi Rancang Pengoboran Jasa Penunjang Di Migas Jasa Penebangan Hutan Mohon izin Saya Cas dulu Karena Baterainya habis Kemudian Jasa Pengolahan Limbah Jasa Ossourcing Jadi Sekali lagi Teman-teman Pasal 23 Sepahami Betul Daftar Ini Karena Kalau Di luar Daftar Ini Berarti Tidak Perlu Ada Pemotongan PPA Pasal 23 Kalau Pasal 22 Tadi Tidak Ada Daftarnya Seperti Ini Teman-teman Jadi Lebih Mudah Dari Sisi Objeknya Tapi Hati-hati Masing-masing Punya Pasangan Saya Lanjut Berikutnya Andalah Nomor 12 Jasa Perantara Jadi Seperti Apa Namanya Biro Biro Travel Kalau Teman-teman Sering Beli Tiket Pesawat Dan sebagainya Kemudian Jasa Di bidang Perdagangan Surat-surat Berharga Jasa Kustodian Penyimpanan Penitipan Dabbing Mixing Film Jasa Software Dan Hardware Komputer Jasa Instalasi Pemasangan Mesin Dan lain sebagainya Oleh Selain Kontraktor Jasa Perawatan Pemeliharaan Perbaikan Mesin Kecuali Oleh Kontraktor Kalau Kontraktor Kenapa Dikecualikan Pak Agus Maksudnya Dikenakan PPA Pasal 4 Ayat 2 Itu Maksudnya Kalau Dia Kontraktor Jasa Makun Itu Teman-teman Seperti Jasa Makun Seperti Jasa Menjahit Bahannya Teman-teman Yang Punya Kemudian Teman-teman Minta Tukang Jahit Menghasil Menghasilkan Produk Media 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 Kita Pasang Iklan Di media Elektronik Media Cetak Jasa Pemahasmen Hama Planning Service Jasa Catering Dan Atau Buga Ini Adalah Dulu 27 Jenis Jasa Yang Ini Saja Sekarang Sudah Ditambah Menjadi 65 Tambahnya Jasa Hukum Arsitektur Arsitektur Landscape Lalu Terkait Dengan Pembuatan Film Website Internet Jasa Penyimpanan Dan Seterusnya Kemudian Perawatan Kendaraan Jasa Sedot Sete Teng Ini Sampai Ada Setidak Tau Kenapa Ada Jasa Ini Menjadi Objek Pasar 23 Jasa Pembelian Kolam Hati-hati Teman-teman Kolam Ini Bisa Kolam Ikan Bisa Kolam Orang Kolam Renang Ternyata Jadi Objek Pasar 23 Read Forwarding Logistik Pengurusan Dokumen Loading Unloading Lab Parkir Penyandiran Tanah Nah Kadang-kadang Teman-teman Cukup Pusing Apa sih Pengertian Jasa Free Forwarding Apa sih Pengertian Jasa Logistik Itu yang harus dipahami Karena di Peraturan pajak Ada yang diberikan Definisi Ada yang tidak Ini Contoh Yang berikutnya Jasa Penyiapan Untuk Pengolahan Lahan Bibit Tanaman Pemanenan Dekorasi Hasil Pertanian Pertanian Perkebunan Jasa Persetakan Penerbitan Beda Enggak Dengan Jasa Fotokopi Atau Teman-teman Masih bingung Juga Fotokopi Ini Kategori Jasa Atau Barang Fotokopi Kategorinya Jasa Karena Harus Dipesan Lebih Dulu Jadi Segala Sesuatu Yang Perlu Dipesan Lebih Dulu Job Order Itu Transaksinya Jasa Karena Dia Job Order Jasa Penerjemah Pengangkutan Expedisi Kecuali Telah Diatur Pasal 15 Jasa Kepelabuhan Pengangkutan Dengan Pipa Jasa Pengelolaan Penitipan Anak Jasa Pelatihan Dan Kursus Pengiriman Uang Dan ATM Sertifikasi Survei Tester Udah Teman-teman Tinggal Yang terakhir Keranjang Sampah Khusus Untuk Dananya Yang sumbernya Dari APBN-APBD Tidak Berlaku Positive Please Kenapa Tidak Berlaku Pak Agus Karena Disini Disebutkan Jasa Selain Jasa-jasa Tersebut Di atas Yang Pembayarannya Dari APBN-APBD Itu Pasti Objek Pasar 23 Jadi Ngapain Kita Perhatikan Jenis-jenis Jasanya Disini Tidak perlu Diperhatiin Kalau Dananya Si Pembayar Dari APBN-APBD Yang Bersangkutan Itu Pasti Memotong Pasar 23 Istansi Pemerintah Karena Tidak perlu Perhatikan Daftar Biaya-biayanya Itu Teman-teman Terkait Definisi Silahkan Nanti Dibaca Di peraturannya Sekarang Terakhir Pasal 15 Ada Pasal 15 Pemaksifah Sempat E2 Hati-hati Sempat E2 Sewa Itu Dibagi Dua Atau Bahkan Dibagi Tiga Nanti Ada Sewa Tanah Bangunan Ada Sewa Selain Tanah Bangunan Ada Sewa Untuk Kapal Hati-hati Masing-masing Punya Aturannya Misalnya Lewati Karena terlalu teknis Nah ini kapal Kapal itu ada kapal laut Ada kapal udara Hati-hati Pasal 15 Itu dikenakan Apabila Charter Atau sewa Itu menggunakan Basisnya Basis ruang Waktu Kemudian Fully Main Basis Baru Pasal 15 Pasal 15 Itu Ada yang 2,64% Teman-teman Tidak suka lagi Tarif Pasal 15 Selalu Keriting Tidak ada yang Bulat 2,1 Karena Tarifnya Itu tarif efektif Sebetulnya Sedangkan Untuk Sewa Kapalnya Saja Berarti Unitnya Saja Tanpa Nakoda Tanpa Awak Itu Barulah Pasal 23 Jadi Hati-hati Sangat Beda tipis Antara Pasal 15 Pasal 23 Juga Gitu Itu Dari Saya Yang Lainnya Nanti Bisa Dibaca Lebih Lanjut Kesimpulannya Teman-teman Harus Pahami Mohon maaf Semua jasa Dipotong Pasal 23 Meskipun Orang pribadi Padahal Tidak Seperti itu Tadi Tolong Perhatikan Si penerima Penghasilannya Siapa Ada yang Seperti itu Kurang Perhatikan SKB Kemudian Tidak Membuat Bukti Potong Padahal Ini Menjadi Kewajiban Pada Saat Pelamparan Di SPP Kurang Memahami Positif Study Kurang Memahami Saat Terutangnya Pasal 23 Dan 4 E2 Masing-masing Pasal 4 E2 Punya Saat Terutangnya Sendiri Tidak Bisa Membedai Mana Barang Mana Jasa Teman-teman Tidak Bisa Membedai Mana Jasa Mana Sewa Lalu Perhitungan Pajaknya Antara PPH Dan PPN Selalu Dianggap Sama Padahal Tidak Seperti Itu Lalu Tidak Memisahkan Antara Tagian Material Dan Jasa Itu Itu Teman-teman Yang Bisa Saya Tambahkan Cukup Banyak Tambahannya Karena Memang Materi Yang Disambahkan Oleh Tim Itu Baru Sebagian Kecil Yang Belum Mencakup Seluruh Bahan Diskusi Untuk PPH Pemotongan Pemungutan Semacam Itu Baik Saya Kembalikan Ke Teman-teman Tim Untuk Memandu Kita Diskusi Dan Jangan Lupa Kita Ada Dua Penonton Yang Pertama Ada Di Ruang Zoom Yang Kedua Ada Di Media Sosial Atau Di Channel Youtube Jadi Silahkan Teman-teman Pandu Siapa Tahu Di Channel Youtube Ada Yang Mengajukan Pertanyaan Lewat Chatroom Saya Kembalikan Silahkan Teman-teman Baik Terima kasih Pak Oke Baik Terima kasih Pak Atas Waktunya Kita Lanjut Ke Sesi Selanjutnya Tadi Sesi Tanya Jawab Mungkin Dari Teman-teman Sekalian Ada Yang Ingin Bertanya Kita Kita Ini Takut Teman-teman Tidak Kebagian Kita Ada Tujuh Kelompok Setelah kemarin Saya lupa Silahkan Dari Kelompok Dua Dulu Begitu Teman-teman Nanti Baru berlangsung Kelompok Tiga Siapa Yang Mewakili Dan Seterusnya Dan Yang Mengajukan Pertanyaan Harus Menyebutkan Nama Agar Nanti Bisa Terecord Kaktifan Teman-teman Yang Pertanyaan Silahkan Dipandu Dari Kelompok Dua Dulu Ada Gak Gitu Tim Satu Silahkan Dipandu Dari Kelompok Dua Ada Yang Masih Pertanyaan Gak Seperti Itu Sampai Lanjut Kepada Kelompok Terakhir Teman-teman Ada Yang Mau Bertanya Dari Kelompok Dua Dulu Tidak Ada Boleh Lanjut Pak Oke Mungkin Dari Kelompok Dua Tidak Ada Dari Kelompok Tiga Teman-teman Ada Yang 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 Bertanya Mau Bertanya Oke Silahkan Nama Saya Rahmadi Ilham Dari Kelompok Tiga Jadi Pertanyaannya Jika Seseorang Sudah Pensiun Tetapi Dia Masih Mendapatkan Penghasilan Dari Suatu Perusahaan Itu Termasuk Kena Pajak Atau Tidak Kalau Misalnya Kena Pajak Kena Pasal Berapa Terima Kasih Oke Ditampung Sampai Tiga Pertanyaan Baru Teman-teman Silahkan Menjawab Oke Baik Ramadi Akan kami Tampung Dulu Pertanyaannya Oke lanjut Kelompok 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 Keempat Ada Ingin Ditanyakan Kelompok Keempat Ada Oke Halo Perkenalkan Nama saya Eko Teyono Aku Mau Bertanya Dua Pertanyaan Kita Pertanyaan Yang pertama Kan Tadi Kelompok Kita Sudah Menjelaskan Tentang Membayar Royalty Dari Pihak TV Yang Menanyakan Film Kepada Si Pembuat Film Nah Itu Biasanya Membayarnya Berapa Persen Dan Cara Perhitungan Pembayarannya Seperti Apa Untuk Pertanyaan Kedua Kenapa Pajak Hadiah Undian Sangat Tinggi Beda Dibandingkan Dengan Persentase Pemotongan Pajak Yang Lainnya Terima Kasih Pertanyaan Kedua Kenapa Pajak Hadiah Undian Sangat Tinggi Beda Dibandingkan Dengan Persentase Pemotongan Pajak Yang Lainnya Terima Kasih Oke Terima Kasih Saudara Eko Dari Kelompok 5 Ada yang Ingin Ditanyakan Saya Ingin Bertanya Kelompok 5 Baik Dipersilahkan Perkenal Nama Saya Neswila Pemorang Dari Kelompok 5 Ingin Bertanya Apa Perbedaan Antara TPH 21 Dan TPH 22 Terima 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 Yohanes Selanjutnya Dari Kelompok 6 Ada yang Ingin Ditanyakan Oke Jika tidak Ada Kita lanjutkan Ke Kelompok 7 Kelompok 7 Ada yang Ingin Ditanyakan Oke Mungkin Dari Kelompok 7 Juga Belum Dari Kelompok 8 Ada yang Ingin Ditanyakan Ada Oke Dipersilahkan Perkenalsan Nama saya Cahaya Indiana Putri Dari Kelompok 8 Saya Mau bertanya Yang di Contoh Soal Tadi PPT Oke Bentar Ya Oke Cahaya Yang di Slide Selanjutnya Itu Kenapa Masuk Ke PPH Pasal 29 Begitu Oke Terima kasih Oke Dari Kelompok 9 Ada yang Ditanyakan Oke Sepertinya Tidak ada ya Oke Kami akan Menjawab Pertanyaan Dari Teman-teman Sekalian Kita Mungkin Kami akan Menjawab Dari Pertanyaan Kelompok 2 Mengenai Tadi Tadi Tuh Yang Oke Saya Yang pertama Pertanyaannya Ada Kalau Misalkan Uang Pensiunan Beliau Dikenakan Pajak Nah Itu Mereka Sudah dipotong Gajian itu Jadi Uang pensiunan Mereka adalah Uang pensiunan Uang potongan Jadi Selama Selama Banyak Berjaga Dan Ketika Pensiunan Uang itu Tidak dipotongan Nah Itu Untuk Yang Pertanyaannya Pertama Yang Kedua Itu Tentang Apa Tentang Pertanyaan Kedua Dari Kelompok Tiga Itu Membayar Royalty Berapa Persen Sang Perhitungannya Seperti Apa Nah Kita Lihat Tadi Yang Sudah Kita Jelaskan Bentar Ini Selaiknya Tidak Berjaga Nah Nah Ini Nah Untuk Royalty Itu Tadi Eko Yang Nanya Untuk Royalty Itu Dipotongan 15% Dan Perhitungannya Gimana Dihitungan Tetap Akhir Tahun Misalkan Dia punya Film Punya Musik Apa Apalagi Punya Karya Nah Itu Dijumlahin Di Akhir Tahun Itu Berapa Nah Baru Dipotong Nah Untuk Selanjutnya Pertanyaan Eko Kenapa Pajak Hadiah Undian Peda Dengan Pajak Yang Lain Lebih Tinggi Nah Untuk Penentuan Tarif Itu Didasarkan Atas Dua Pertimbangan Utama Yaitu Karena Hadiah Undian Itu Merupakan Suatu Imbalan Langsung Atas Jasa Atau Pekerjaan Yang Dilakukan Wajib Pajak Pertimbangan Kedua Tidak Diperlukan Biaya Dan Tenaga Seperti Salah Ketika Memperoleh Pendapatan Dari Perbedaan Dan Maksudnya Udah Diatur Juga Dalam Pasal Gitu Ya Tuh Selanjutnya Pertanyaannya Perbedaan Perbedaan PPH 21 Dan 23 Nah Teman-teman Untuk PPH 21 Itu Adalah Pajak Atas Penghasilan Yang Berupa Gaji Sonorayum Upah Dan Tunjangan Dan Biasanya PPH 21 Itu Udah Dipotong Langsung Dan Apa Bedanya PPH 23 Kalau PPH 23 Itu Pajak Yang Dikenakan Untuk Penghasilan Atas Modal Penyerahan Jasa Atau Hadiah Dan Penghargaan Yang Tengkar Gini Yang Coba Nah Ini Kan Ada Dividen Bunga Royalty Hadiah Nah Kalau Misalkan PPH 21 Itu Gaji Maksud Penjangan Gitu Selanjutnya Oke Selanjutnya Tadi Pertanyaan Dari Saya Mengapa Ini Disebut PPH Pasal 29 Nah PPH Pasal 29 Itu Pajak Penghasilan Kurang Bayar Dalam Setahun Nah Jadi PPH Kurang Bayar Ini PPH Pasal 29 Ini PPH Yang Sisa PPH Tentang Tahun Pajak Setelah Dikurangkan Dengan PPH Seperti PPH 21 PPH 22 PPH 23 24 25 Nah Jadi Jadi Ini PPH 29 Itu Adalah Yang Kurang Dibayar Yang Harus Dibayar Yang Harus Dibayar Oleh Wajib Pajaknya Ini Dalam Tahun Nanti Atau Di Pembayaran Pajak Jadi PPH Ini Mengartikan Bahwa Ini Pajak Kurang Bayarnya Yang Harus Dilumasi Oleh Wajib Pajaknya Simpelnya Pajak Terutang Dia Utang Pajak Di Akhir Tahun Punya Berapa Baik Teman Teman Kira Kira Ada Lagi Atau Masih Ada Pertanyaan Yang Kurang Jelas Atau Perjelasan Kalian Yang Belum Mengerti Teman Teman Apakah Teman Teman Sudah Puas Maksudnya Pertanyaannya Terjawab Sama Kami Tadi Kalau Misalkan Sudah Jelas Kita Akan Lanjut Ketahut Ya Teman Kita Ada Latihan Soal Buat Teman 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 Kan Teman Teman Di channel Youtube Persesat Nanti Begini Teman Teman Tadi Pertanyaan Pertama Adalah Terkait Dengan Pensiun Uang Pensiun Itu Apakah Dikenakan Pajak Kalau Kita Sudah Pensiun Itu Dikenakan Pajak Teman Teman Bukan Dikenakan Pajak Jadi Pada Saat Si Pembayar Pensiun Berarti Masih Aktif Pegawai Itu Pada Saat Kita Menanggung Pembayaran Preminya Atau Iuran Pensiunnya Tiap Bulan Itu Tidak Boleh Mengurangi Penghasilannya Kita Begitu Mohon Maaf Itu Boleh Mengurangi Penghasilannya Kita Itu Mengurangi Penghasilan Pada Saat Kita Membayar Tetapi Kadang-kadang Ada Juga Yang Bayarannya Itu Ditanggung Oleh Si Pemberi Kerja Jadi Pensiun Itu Biasanya Kalau Di Lapangan Ada Dua Pihak Yang Membayar Iurannya Satu Pemberi Kerja Dua Kita Sendiri Nah Kalau Tadi Yang Membayar Kita Sendiri Itu Boleh Mengurangi Penghasilan Kita Tapi Kalau Dibayar Oleh Si Pemberi Kerja Jadi Ditanggung Oleh Pemberi Kerja Itu Baru Yang Bukan Objek Pajak Kenapa Karena Kena Pajaknya Nanti Kalau Si Pegawai Itu Sudah Pensiun Gitu Cuma Nanti Pada saat Kita Pensiun Itu Ada Pengurang Pengurang Lagi Ya Seperti Kita Bekerja Ada Pengurang Yang Namanya Biaya Jabatan Kalau Orang Pensiun Nanti Ada Yang Namanya Pengurang Biaya Pensiun Yang Sudah Dibuat Standarnya Oleh Ketentuan Pajak Itu Ya Nah Baru Nanti Ada PTKP Juga Nah Kalau Memang Penghasilan Dari Pensiunannya Itu Melebihi PTKP Melebihi Tadi Biaya Pensiun Masih Ada Sisanya Itulah Yang Dikenakan Pajak Nah Beda Dengan Teman-teman Kalau Mohon Ijin Mendapat Penggantian Asuransi Kesehatan Atau Ada Wajib Pajak Menerima Asuransi Keselakaan Jiwa Misalkan Begitu Itu Yang Tidak Dikenakan Pajak Kalau Ada Kejadian Penggantian Kenapa Karena Kan Konsep Dari Pajak Itu Mengenakan Pajak Pada Saat Si Penerima Penghasilan Itu Merasa Nyaman Ya Merasa Bahagia Meskipun Gak Yang Bahagia Dikenakan Pajak Tetapi Orang Sakit Masa Mau Dikenain Pajak Orang Meninggal Ketimpa Musibah Masa Mau Dikenain Pajak Makanya Pengenain Pajaknya Di Depan Kalau 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 Misalkan Ditanggung Oleh Pemberi Kerja Iuran Premi Maka Itu Menjadi Objek Malahan Jadi Objeknya Malah Di Depan Kalau Itu Konsepnya Terkait Dengan Asuransi Keselakaan Asuransi Jiwa Karena Enggak Mungkin Dikenakan Pajak Di Belakang Kalau Sudah Nanti Ada Penggantian Dari Asuransi Ini Berbeda Dengan Pensiun Tadi Kalau Pensiun Kena Pajaknya Bukan Di Depan Tapi Malah Di Belakang Saat Sudah Pensiun Itu Teman-teman Jadi Tadi Diralat Jawaban Dari Teman-teman Tadi Tidak Dikenakan Pajak Pada Saat Pada Pensiun Jawabannya Dikenakan Lihat Apakah Lebih Batasan Dari PTKP Atau Biaya Pensiun Tapi Kalau Tadi Maksudnya Tidak Dikenakan Pajak Pada Saat Iuran Itu Dibayar Betul Jadi Pengenakan Pajaknya Bukan Pada Saat Dibayar Itu Ya Teman-teman Nah Berikutnya Adalah Terkait Dengan PPA Pasal 23 Terkait Dengan Tadi Pertanyaannya Tentang Film-film Saya Kurang-kurang Dengar Saya Sepurnakan Sebetulnya Tarif PPA Pasal 23 Terkait Dengan Penggunaan Sinematografi Namanya Sinematografi Agak panjang Terkait Dengan Sinematografi Hasil Karya Sinematografi Itu Banyak Jenis Pajaknya Prinsipnya Memang Untuk Hasil Karya Sinematografi Itu Objek PPA Pasal 23 Terkait Dengan Hak Cipta Tapi Hati-hati Tidak Semuanya Karya Sinematografi Itu Masuk Dalam Pengertian Royalty Ini teman-teman Bisa dibaca Di layar monitor Ada beberapa Yang Tidak Termasuk Pengertian Royalty Bahkan Ada yang Realty-nya Itu Tidak Langsung 15% Tapi Dikali lagi 10% Baru Dikali lagi Dengan Bagian Hasil Yang Perlu Diberhatikan Terkait Dengan Hasil Karya Sinematografi Memang Mayoritas Dikenakan 15% Dari Hak Ciptanya Tetapi Tidak Semuanya Seperti Itu Nanti Dibaca Lebih Lanjut Berikutnya Apa Bedanya Pasal 21 Dan Pasal 23 Kalau Itu Terkait Dengan Jasa Maka Penerimanya Orang Pribadi Masuknya 21 Kita Bicara Active Income Kalau Penerimanya Badan Dikenakan Pasal 23 Sedangkan Pasif Income Bunga Royalty Itu Mau Orang Pribadi Mau Badan Tarif Paceknya Sama 15% Atau Sesuai Tarif Yang Berlaku Itu Tolong Diperhatikan Teman-teman Kemudian Betul Teman-teman Sudah Sebutkan Pasal 21 Terkait Dengan Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Apakah Itu namanya Honorarium Apakah Itu namanya Gaji Tunjangan Yang diterima Orang Pribadi Itu Pasti Masuk Pasal 21 Karena Penerimanya Orang Pribadi Dan Terkait Dengan Pekerjaan Tolong Tolong Bedakan Dengan Pasif Income Kalau Pasif Income Malah Kebalik Dipastikan Masuknya Pasal 23 Sedangkan Kalau Jasa Tengah-tengah Ada yang 23 Ada yang 21 Lalu Terakhir Tadi Ada Kenapa Ada Pasal 29 Tadi Yang gambar Saya Sampaikan Semua Jenis PPH Terutang Itu Dikenakan Pasal 29 Prinsipnya Setor Sendiri Tetapi Setor Sendiri Itu Bisa Berkurang Pasal 29 Bisa Berkurang Karena Ada PPH Yang Dipotong Atau Dipungut Dan Sebagai Pajak Dibayar Di Muka Itulah Ada Pasal 23 Jadi Pasal 23 Itu Mengurangi Besarnya PPH Pasal 29 Atau Kurang Bayar Atau Bahkan Bisa Lebih Bayar Kalau Statusnya Adalah PPH Diakhir Tahun Kelebihan Bayar Gara-gara Karena Ada Pasal 23 Bisa Jadi Seperti Itu Teman-teman Sebelum Kita Masuk Ke Sesi Berikutnya Ada Ada Pertanyaan Dari Luar Kelompok Saya Persilahkan Untuk Diberikan Hak Pengajukan Pertanyaan Dan Saya Coba Cek Youtube Apakah Ada Yang Mengajukan Pertanyaan Atau Tidak Sambil Menunggu Silahkan Kalau Ada Mengajukan Kalau Tidak Silahkan Teman-teman Lanjutkan Ke Sesi Terakhir Yaitu Games Sebagai Bentuk Timbal Balik Tadi Teman-teman Ditanya Tim Penyaji Sekarang Gantian Tim Penyaji Yang Mengajukan Pertanyaan Kepada Teman-teman Yang Menyimak Ada Yang Mau Pertanyaan Lagi Dihitung Mundur Tiga Hitungan Tiga Dua Satu Oke Tidak Ada Yang Mengajukan Pertanyaan Saya Cek Dulu Di Channel Youtube Tidak Ada Juga Yang Mengajukan Pertanyaan Jadi Kita Masuk Ke Sesi Terakhir Teman-teman Rekan-rekan Silahkan Mengajukan Bahan Pertanyaannya Di Kahud Dan Silahkan Teman-teman Join Dengan HP-nya Masing-masing Diberikan Nama Terang Jangan Nama Panggilan Nanti Pada Saat Dikompilasi Siapa Yang Naik Podium Apresiasinya Jadi Bingung Kita Untuk Para Saya Termasuk Dosen Silahkan Teman-teman Disajikan Yang Persentasi Tidak Ikut Games Ya Baik Teman-teman Jadi Kita Akan Main Games Kahud Teman-teman Bisa Buka Di Google Masing-masing Kahud Buka Aja Kahud Tulisannya K-A-H-O OT Nah Oke Kalau sudah dibuka Kami bakal Ngasih tahu PIN PIN yang bisa teman Gunain untuk bisa login ke Games-nya Kami sudah kirim di chat juga Ada PINnya ada 0-947-491 0-947-491 Oke teman-teman Teman-teman yang satu frame Bersama-sama Silakan Ikut juga Per Ini ya Pribadi Masing-masing Kecuali teman-teman Mengorbankan diri Tidak apa-apa Satu akun PRe P Maru Garcia Pem HOLM Sival Tidak Sival Kirk Kalau tidak ada, tidak monitor tampilan Saya akan di-share di layar monitor dan suaranya audio, jangan sampai lupa Terima kasih 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 Terima kasih